Sebenarnya dari SD itu, saya sudah suka yang namanya kalkulator. YouTube kondang, apa itu kondangan maksudnya? YouTube kondang. Meraih sukses sebagai konten kreator kini menjadi dambaan para generasi muda, guys. Nah, tapi pastinya konten kreator yang sukses itu juga membutuhkan alat-alat pendukung yang canggih untuk menunjang kontennya, nih. Nah, apalagi kalau misalkan kita berbicara mengenai konten kreator kondang yang mengulas gadget. Nah, di sini aku sudah bersama seorang pemilik YouTube channel, DR.com. Aku yakin teman-teman canggih sudah kenal banget. Nah, aku juga sempat ngecek nih kemarin sebelum tidur. Subscribernya, guys, gila banget. Itu sudah hampir 2 juta, woy. Tolonglah. Nah, di sini aku langsung aja mau ajak ngobrol dan kenalin kalian nih, ada Om Diyar di sini. Halo, teman-teman canggih dan juga sisir. Yes, thank you banget nih Om Diyar untuk waktunya. Nah, Om, sebelum mulai aku mau tanya-tanya dulu nih, Om, kabarnya gimana? Kabarnya saya? Waduh, baik. Tadi disebut kayak YouTube kondang. Apa tuh kondangan maksudnya? YouTube kondang. Udah hits banget loh ini. Oke, oke. Gimana kamu teman-teman canggih? Gimana semoga tetap sehat ya? Selalu dalam kondisi lagi begini ya? Nah, kita lagi mau bahas suatu produk yang keren banget nih ya? Yes, bener banget nih. Nah, di sini sebelumnya nih, Om Diyar, aku mau tanya dulu nih, pasti teman-teman canggih juga sebelumnya udah penasaran dulu nih. Sebelum kita lanjut ke topiknya nih, aku mau tanya, Om Diyar, pertama-tama kapan sih mulai jadi seorang YouTuber? Terus apakah punya motivasi tersendiri nih bisa nyemplung jadi YouTuber? Pertama-tama, wah saya harus ngenget dulu ya. Wah, kayaknya udah lama banget ya. Jadi sebenarnya YouTube itu adalah kesenambungan dari hobi saya sebenarnya. Soal suka gadget itu udah dari tahun berapa ya? Pokoknya zamannya Nokia, terus ada DotPod, ada O2 ya. Kelihatan generasinya juga ya, Om? Waduh, iya. Terus sampai Blackberry, dan baru tuh ada Android dan iPhone muncul. Nah, di situ saya tergerak untuk bikin review dalam bentuk tulisan di blogger tahun 2009 tuh. Iya, iya, benar-benar. Bikin-bikin tulisan review di blogger. Udah, terus berjalan-berjalan terus. Akhirnya tahun 2014 saya bikin akun tuh, akun YouTube di Arkom. YouTube channel, oke. Sama, akun YouTube di Arkom, terus akun Instagram, Twitter tuh. 2014 saya create semua tuh. Oh, berarti semua sosmednya langsung ya? Tapi saya mulai aktif bikin-bikin video itu 2016 mulai. Oh, berarti jelang itu gimana tuh, Om? Kenapa? Dari 2014 sampai 2016? Itu agak-agak iseng-iseng aja. Misalnya bikin video satu, terus bulan depan satu lagi. Jadi jarang-jarang banget gitu. Oh, belum konsisten lah ya, Om? Belum konsisten, itu. Setelah 2016 udah mulai konsisten. Misalkan seminggu bisa dua, atau seminggu satu, terus begitu. Makin lemah-makin ke sini sehari satu nih. Wow, keren banget. Selalu ada aja yang ini di-review ya, Om? Iya, soalnya perkembangan gadget, aduh, baru-baru terus. Setiap minggu ada yang baru, setiap minggu ada yang baru. Setuju, setuju. Teman-teman canggih pasti udah pada ngerti deh. Bener. Nah, oke nih, Om, seru banget nih pengalamannya ya. Om, boleh ada nggak sih motivasi yang bikin Om jadi pengen, oke nih, gue nyemplung jor-joran nih untuk konten kayak teknologi kayak gini. Oh gitu. Menurut motivasi saya. Apakah karena sebatas kayak, ya karena gue suka, gue cinta gitu sama produk-produk teknologi gini? Ya, sebenarnya memang suka sih. Sebenarnya dari SD itu saya udah suka yang namanya kakulator. Waduh. Iya, kakulator kan dulu bentuknya beda-beda kan. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang di jam tangan udah pake kakulator. Jadi kalau ulangan bisa sampe layoutnya. Iya, bisa nyimpen-nyimpen rumus tuh. Iya, bener, Om. Iya, itu dari zaman itu saya udah suka banget. Sampai perkembangan handphone-handphone sampai kesini udah, itu jadi santapan kayak ini banget. Haus sama kayak gitu lah. Iya, bener-bener. Jadi bermula mungkin dari kesukaan, passion juga ya, Om. Betul, sukaan. Keren banget nih sekarang udah malah banyak subscribernya, Om. Amin, amin, amin. Oke nih, Om. Aku juga jadi penasaran lagi nih mau nanya-nanya Om Diyar nih. Iya, gimana, gimana. Sebagai kesibukan Om Diyar nih hari-hari, kira-kira ada nggak sih hal-hal atau barang-barang yang butuh nih untuk bikin konten biar lebih efektif, terorganisasi gitu. Sehari-hari saya kayaknya tidur deh. Tidur. Bikinin konsep gitu ya. Nggak, nggak, teman-teman canggih. Jadi sehari-hari saya tuh, sehari-harinya saya tuh bikin konten. Pasti tuh, kalau nggak unboxing gadget, ya review, macem-macem deh. Gadgetnya juga ada HP, ada powerbank, komputer, laptop, printer, sampai ke printer juga ada. Semua deh. Wah, mantap. Nah, kira-kira Om ada nggak tuh kayak, oh kalau misalkan mau jadi konten kreator kayak Om Diyar nih, harus butuh barang-barang ini atau hal-hal ini gitu. Sebenarnya pekerja kreatif seperti konten kreator juga butuh banyak hal yang dibutuhkan sebuah kantor. Selain alat-alat yang dibutuhin untuk menciptakan konten, seperti kamera video, komputer untuk editing, kita juga butuh perangkat pendukung untuk lancaran pekerjaan. Salah satunya adalah printer. Oh, masih pakai juga ya Om ya printer? Pakai dong. Selalu harus ada ya? Biarpun semua udah serba digital, tapi printer tetap digunain untuk mencetak invoice. Karena itu penting banget nih buat kita semua ya. Invoice paling penting dong kayaknya Om. Paling penting banget, ya kalau nggak ada invoice, aduh gimana ya. Bercanda ya teman-teman, canggih. Selain itu juga kami juga sering mencetak seperti kayak naskah, dokumen, dokumen lainnya, kayak storyboard, segala macam. Ini kalau kayak kita mau syuting-syuting, pasti tuh ada tuh kertas yang kita butuh syuting buat panduan ya, guide buat kita berbicara kayak gimana. Iya, cue card ya Om ya. Betul, namanya printer tuh pasti kepakai deh. Dalam sehari pasti ada saya nge-print aja. Oke, iya bener-bener. Nah, kalau gitu memang printer itu sampai sekarang pun walaupun udah RG digital tetap terpakai banget nih ya Om ya. Pakai banget. Nah, kalau untuk Om Diar sendiri nih, kalau sebagai content creator, kira-kira fitur apa sih yang dibutuhkan untuk sebuah printer nih? Yang paling, kayaknya harus nih fitur ini kayak wireless atau apa? Nah, kalau bicara printer untuk kerja nih, yang pasti harus mudah digunain. Itu pertama. Karena yang pakai kan nggak mungkin satu orang aja tuh. Setuju. Bisa sekantor gitu kan. Iya, bener. Nah, kalau ribut pakenya, pasti bikin kerjaan jadi ketunda tuh pertama. Yang kedua ya. Nah, dari pengalaman memakai HP Smart Tank ini, yang ini. Wow. Iya. Memang semua tuh dibikin mudah dan simple deh. Oh, gitu ya Om ya. Oke, oke. Nah, pastinya kalau misalkan pakai printer ini Om, kalau misalkan satu orang satu, ada satu aja yang nggak ngerti. Iya. Lama ya ketunda ya untuk ke printer ya. Iya, betul. Nah, kalau ini pasti penggunaannya udah simple ya Om ya. Simple banget. Dia juga udah bisa diakses pakai wireless. Oh, oke. Gimana tuh? Iya, jadi nggak perlu colok-colok lagi. Iya, nggak usah banyak kabel ya Om ya? Iya, nanti tinggal nyalain aja. Buka ke smartphone kita atau ke laptop. Cari aja nanti itu ada wifi yang bisa terkoneksi ke sini. Langsung konekin ya? Iya, langsung konekin. Udah tinggal pilih file, print. Udah pilih yang namanya printer ini. Langsung teruk. Waduh, canggih banget. Jadi dari gadget pun bisa, dari ponsel bisa langsung ya Om ya? Ponsel, komputer, laptop, semua bisa langsung ngeprint tanpa kabel. Wow, mantap, mantap. Ini yang bener-bener canggih sih. Ngomongin yang canggih nih yang... Beneran canggih nih, cocok berarti Om ya. Teman-teman canggih emang canggih. Mantap, mantap. Om Biar juga canggih. Oke. Oke. Nah, dari pengalaman pemakaian printer HP Smart Tank ini, memang semua dibikin mudah dan simple. Mulai dari pengoperasiannya, mencetak secara wireless tadi yang udah saya sampaikan, sampai mengisi tinta itu gampang banget. Mengisi tinta itu nggak pakai ribet dan nggak perlu takut bocor atau kotor. Tinggal buka, pencet sampai habis, tutup lagi. Ini gampang banget kan? Dan nggak cuma itu. HP juga menyediakan layanan purna jual same business day on site. Yang bisa membantu kita mengatasi saat ada kendala dengan printer. Caranya gampang, tinggal telepon aja ke service center HP Indonesia. Dan kalau diperluin, tim service HP akan bisa datang ke lokasi kita. Dan kalau printer zaman now nih, tentunya juga harus mendukung wireless printing. Alias cetak tanpa kabel. Ini udah termasuk yang udah saya bilang tadi. Ini penting karena nggak cuma mencetak dokumen yang ada di laptop aja. Bisa dari smartphone, dari tablet, yang ada data di sana bisa langsung di print ke printer. Tanpa harus transfer-transfer dulu ke laptop kan ribet ya. Banget. Semuanya bisa dilakuin mudah dengan aplikasi HP Smart ini. Oh iya, nggak cuma cetak ya. Mau scan dokumen terus kirim ke WhatsApp misalnya. Bisa langsung juga loh dilakuin dari aplikasi HP Smart ini. Iya, aku setuju banget nih sama Om Diyar bahwa kalau misalkan kita ngomongin printer canggih, memang harus dibarengin sama software yang canggih juga nih guys. Tapi tentunya harus simple alias mudah digunakan. Nah, sebagai tambahan informasi nih, jadi disini HP telah menyediakan secara gratis template-template cetak yang menarik dan juga kreatif untuk keluarga dan juga anak-anak nih. Jadi, misalkan teman-teman canggih pengen mencetak kartu ucapan kayak mengucapkan ulang tahun, tahun baru, atau kalender, atau bahkan kegiatan seru seperti mencetak kayak menyambungkan titik-titik atau mewarnai nih untuk anak-anak. Nah, tentunya HP printable ini juga udah menyediakan lembar kerja nih teman-teman canggih. Jadi, disini lembar kerja untuk belajar anak-anak usia di bawah 12 tahun dan semuanya ini pastinya udah gratis. Oke, jadi dari tadi aku udah ngomongin sama Om Diyar mengenai kemudahan, udah gitu kecanggihan dari HP Smart Tank 519 ini. Nah, selanjutnya aku penasaran gimana nih mengenai biaya cetaknya. Aku minta Om Diyar untuk membantu menjawab nih. Nah, ini juga yang menarik nih buat yang sering cetak. Tentunya harus cari printer yang hemat tapi punya kualitas yang baik. Dari paket penjualannya, HP Smart Tank 519 ini udah dilengkapi dengan tinta hitamnya yang bisa mencetak dokumen hingga 6.000 halaman. Dan 3 tinta warna yang bisa mencetak dokumen warna hingga 8.000 halaman. Yang perlu diperhatikan agar nyaman memakai printer ini, pastikan teman-teman selalu memakai tinta original ya, atau tinta asli dari HP. Tinta original untuk isi ulangnya juga terjangkau harganya, yaitu sekitar 90.000 rupiah untuk semua jenis tinta hitam dan tinta warnanya. Yang terpentingan kualitasnya terjamin, hasil cetakannya juga akan lebih awet, begitu juga printernya juga akan awet pula. Nah iya, aku setuju banget nih sama yang disampaikan oleh Om Diyar. Jadi memang nih, aku mempunyai tambahan informasi buat teman-teman canggih. Kebanyakan printer itu rusak alias gagal berfungsi hanya karena menggunakan tintanya yang palsu. Jadi pastinya sayang banget ya kalau misalkan printernya harus rusak, atau hasil cetaknya nggak memuaskan, nggak sesuai ekspetasi kita nih. Jadinya jangan sampai. Nah, karena akibat dari itu kegiatan kita juga pastinya tertunda, apalagi ditambah dengan reparasi penjualannya. Printer yang harganya juga mahal nih. Oke nih Om Diyar, sebagai penutup, ada nggak sih mau dong minta pesan-pesan atau tips and trick nih buat teman-teman canggih supaya menjadi konten creator kayak Om Diyar nih? Wah petua ini mahal nih! Waduh, bayar berapa ini? Ada nggak om, bagi dong. Jadi buat kamu yang ingin berkecimpung di dunia konten creator, nggak ada kata telat. Yang terpenting adalah passion kamu ada di mana. Maksudnya kamu harus membuat konten dengan topik yang kamu suka, dengan topik yang kamu kuasai. Jadi dengan begitu nantinya akan lebih mudah untuk dijalaninnya. Oh iya, jangan lupa ikuti nih program HP Live, yaitu program gratis untuk membantu wira usahawan dan pemilik UMKM. Dalam bentuk kursus gratis seperti perencanaan bisnis dan pemasaran. Hingga cara meningkatkan modal dan pola pikir desain. Oke om, terima kasih banget nih informasinya ya. Semoga teman-teman canggih juga bisa nyusul nih ikutin jejaknya Om Diyar yang udah keren banget nih Om Diyar. Saya juga masih tetap belajar terus nih. Terus ya, sampai kapan-kapan tetap belajar ya om ya. Dan pastinya nggak ada kata terlambat ya om buat teman-teman canggih yang pengen mulai. Betul. Oke deh kalau gitu terima kasih banget ya om Diyar untuk waktunya udah ngobrol-ngobrol di sini, udah sharing-sharing sama teman-teman canggih. Semoga Om Diyar selalu sehat-sehat nih sama keluarga. Sama-sama, siswa juga. Dan buat teman-teman canggih ya, sehat selalu. Ya, sehat banget. Dan aku berharap mungkin Om Diyar boleh dong lain kali aku udah ajak ngobrol lagi sama Om Diyar di sini. Boleh, 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 boleh. Pasti. Oke deh. Obrolin yang lain juga boleh. Boleh, masalah-masalah di luar ini boleh juga ya om. Oke kalau gitu terima kasih juga nih buat teman-teman canggih yang udah nontonin kita berdua. Terima kasih banget sehat-sehat selalu juga ya om ya. Kalau gitu jangan lupa untuk subscribe channel yang canggih.com dan channel yang om Diyar. Pastinya. Oke deh kalau gitu teman-teman canggih, siswa sama Om Diyar pamit dulu. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Terima kasih.